Halo teman-teman, selamat datang di Light Gaming. Seperti yang kita tau, dalam Pokemon Unite ada 2 macam damage, attack dan special attack, dan masih banyak bikin orang bingung. Apakah special attack itu hanya untuk move dari tiap Pokemon? Terus berarti attack itu buat basic attack dong? Nah, kebingungan ini bakal gue jawab disini. Oh iya, gue mau minta maaf dulu nih. Ternyata selama ini, ada beberapa persen dari persepsi gue tentang attack sama special attack itu, ada yang salah. Alhasil, gue udah reset nih ke banyak sumber, dan coba-coba sendiri. Akhirnya gue rangkum hasil resetnya disini. Video ini bakal gue bagi ke beberapa bagian. Pertama, bedanya attack dan special attack. Yang kedua, daftar Pokemon berdasarkan tipe attacknya tersebut. Terus yang ketiga, health item penunjang setiap tipe attack. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang baru di Light Gaming, yuk di subscribe. biar Light Gaming bisa terus memberikan tips-tips, tutorial, dan konten menarik seputar Pokemon Unite. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke pembahasan pertama. Bedanya attack sama special attack. Ada pernyataan nih, attack itu ngehasilin physical attack damage, sedangkan special attack itu ngehasilin, kalau kayak di mobile lain ya, magic damage. Sebenernya gak ada yang salah sama pernyataan ini. Cuma ternyata, Pokemon Unite gak sesimpel itu. Jadi gini, setiap Pokemon emang punya tipe damage utamanya masing-masing. Tapi ternyata, mereka juga punya tipe damage lainnya juga. Dan ini hanya berlaku ke Pokemon dengan damage utama special attack. Jadi ternyata, untuk Pokemon dengan tipe damage utama special attack, basic attack mereka akan ngambil dari damage physical attack mereka. diem-diem mereka juga punya stat physical attack. Makanya gak heran, kebanyakan Pokemon dengan tipe special attack akan lebih sakit kalau pake move-nya. Wang basic attack-nya diambil dari stat physical attack mereka yang kurang gede kan. Nah, terus, yang termasuk dalam special attack itu, hanya boosted basic attack dan move mereka. Bagi yang gak tau boosted basic attack, biasa kan basic attack ketiga dari Pokemon bakal lebih kuat dibanding basic attack biasanya kan. Nah, itu yang disebut boosted basic attack. Lanjut, jadi intinya gini nih, untuk Pokemon yang tipe damage utamanya itu attack biasa atau physical attack, semua serangan dia itu menghasilkan damage physical attack. Sedangkan, untuk Pokemon dengan tipe damage utama special attack, basic attack dia akan menghasilkan damage physical attack, barulah boosted basic attack dan move-nya menghasilkan damage special attack. Lanjut, kita ke daftar Pokemon berdasarkan tipe damage utama yang mereka hasilkan. Ini dia daftar lengkapnya. Yang di atas itu buat yang damage utamanya itu physical attack, yang di bawah buat yang damage utamanya itu special attack. Kalian bisa pause sendiri ya. Oh iya, sebenernya kita bisa tau tipenya dari pas pemilihan Pokemon. Damage utamanya akan keliatan disini nih. Kalau attack itu berarti damage utamanya physical attack. Kalau tulisannya special attack, ya berarti damage utamanya special attack. Berikutnya kita bakal bahas health item penunjang tiap tipe damage attack. Mulai dari yang attack biasa ya. Pertama ada attack weight, muscle band, terus razor claw, weakness policy, sama float stone. Attack weight sendiri akan ningkatin attack tiap kali cetak goal. Dan ini bisa di stack sampai 6 kali. Begitu goal ke 7, gak akan ada penambahan attack lagi. Muscle band akan ningkatin damage dari physical attack, dan damage di basic attack. Ditambah ada penambahan juga buat kecepatan serangan Pokemon kita. Biasa cocok buat Pokemon yang damage utamanya dari basic attack, bukan move. Lanjut, razor claw akan ningkatin damage basic attack setelah kalian keluarin move. Ada tambahan juga nih, kalau Pokemon kalian itu penyerang jarak dekat, musuh yang kena basic attack kita yang tadi tuh, bakal melambat kecepatan pergerakannya. Terus untuk weakness policy sendiri, cocok buat dipake allrounder. Kenapa? Jadi dalam waktu singkat, damage physical attack akan ditingkatkan, di saat Pokemon kalian terima damage. Semakin sering terima damage, semakin gede juga peningkatan damage physical attack yang kita bisa kasih ke musuh. Terus float stone, akan meningkatkan movement speed, di saat Pokemon kalian gak lagi melawan Pokemon apapun. Berikutnya kita bahas item untuk Pokemon tipe special attack. Yang pertama ada wise glasses, terus choice packs, shell bell, sama special attack packs. Wise glasses berguna untuk meningkatkan damage special attack apapun. Sedangkan untuk choice packs, sama-sama sih berguna untuk meningkatkan damage special attack, tapi hanya untuk damage yang dihasilkan dari move aja. Kalau shell bell, dia akan nge-heal Pokemon kalian, kalau move yang kalian keluarin kena lawan. Selain itu, dia juga kasih penambahan special attack, serta penurunan cooldown dari move. Lanjut, special attack packs, akan nambahin special attack damage, setiap kali kita cetak gold. Sama kayak attack weight, dia bisa di-stack sampe 6 kali. Gold ke-7 gak akan nambahin damage-nya lagi. Itu dia semua tentang attack dan special attack. Semoga kalian udah paham ya bedanya, dan bisa manfaatin health item yang sesuai sama tipe damage Pokemon-nya. Kalau kalian punya tips tambahan terkait ini, mau gue tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar bareng. Akhir kata, support light gaming terus dengan like dan subscribe, biar light gaming bisa terus memberikan tutorial, tips-tips, dan konten-konten menarik lain ke depannya. See you on the next video!